support memberikan support untuk dia dan dia juga ingin tertarik masuk ke dunia entertainment ya dengan apapun aku akan memberikan support sebisanya aku memberikan support apapun aku bisa bantu pastilah aku selalu tunggu dari kecil ya sama adik aku sama Lorenzo dan aku sangat bersyukur masih punya saudara yang masih kompas sampai sekarang kita selalu deket udah seperti sahabat aku sendiri udah jadi temen cohat juga apapun ya jadi emang itu yang harus dijaga itu yang harusnya seorang kakaknya harus seperti itu gak harus ada gap dan aku bersyukur maksudnya punya adik yang begitu supportive sama kakaknya dan seperti itu Lorenzo sendiri mungkin seperti apa Lorenzo kedekatan dengan abang seberapa dekatnya gitu sih apa sampai pribadi-pribadi juga cerita gitu mungkin seperti apa aku sih deket banget sama Jino ya karena kita pertama berdua saudara dan kita kebanyakan banyak sesuatu yang kita suka albi musik genre suka main bola bareng dari kecil musik gak deket dan kita share apapun sih kita selalu open relationship walaupun aku apa mama Jino kita selalu share semua yang ada no secrets di antara kita sih dari ke akraban kalian pernah juga gak sih kalian tuh terlibat pertengkaran adik kakak gitu pasti lah namanya kakak adik pasti berantem dulu masih kecil ya kalau udah berantem kita pasti main tangan lah ya kebutuhan mainan dan lain-lain tapi ya check show selalu ada ya thank you check show selalu ada sampai sekarang tapi sekarang udah jauh lebih dewasa ya kita gak main tangan kayak anak kecil gitu jadi pasti debat aja itu satu problem menurut aku harusnya ah dia bilang pendingan B dan seperti itu lah ya debatannya tuh baru pisunya sih kalau masalah pacar pastinya kalau masalah pacar pastinya curhat curhat pasti lah dia adalah orang pertama yang akan tahu semua tentang aku dan aku juga pasti gitu kalau dia lebih deket siapa masih cerita sama kakak kita advise secara mungkin secara umur aku di pengalaman ya kita harus saling share di dalam umurnya berapa tahun? dua itu sangat deket banget ya tapi kadang-kadang seseorang berpikir kalian kayak kembar gitu sempet sih sempet kayak apalagi sekarang kita juga berpikir ini rambut banget panjang supaya di pencerahan kira kita kembar karena kita memang deket dan kompak tapi biasanya mendiskusikan hal-hal ada tertentu atau segalanya gitu bang dengan adek gitu yang tadi debat diskusi gitu biasanya mendiskusikan hal-hal dipilah-pilah siapa yang diceritain gitu kayak kalau aku nggak ya aku selalu open aja sama adik aku masalah apapun karena yang aku percayakan bahwa yang aku diajak sama orang tua tuh yang selalu diajakkan sama orang tua seorang pasangan bisa sendiri berganti kita bisa putus dari pacar kita suami dan istri bisa bercerai terhubungan antara kakak adik saudara tuh nggak akan pernah bisa sampai kapanpun yang aku punya di dunia ini cuma adik aku dan pengaku tahu bahwa sampai depanku nakal selawadah untuk aku adalah keluarga salah satunya adalah adik aku sendiri men-support adik juga untuk terjun ke dunia entertainment men-support kebetulan dia juga focus di sepak bola ini dia yang ngajakin aku juga untuk acara ini dan apa namanya aku sangat support memberikan support untuk dia dan dia juga yang tertarik masuk ke dunia entertainment dengan dengan apapun aku akan memberikan support sebisanya aku memberikan support apapun yang aku bisa bantu apapun yang bisa aku share ke dia apapun yang bisa aku share ke dia akan ada project berdua nggak sih mungkin? amin udah kepikir belum? saat ini belum sih tapi we never know berapa banyak seperti apa tapi it's gonna be nice kita bisa punya project bareng film bareng atau sinetron atau kita kalau bareng sih sering bareng apalagi kalau main setup bola ya selalu sebelah-sebelahan gitu kita sama-sama main belakang ya mungkin ke depannya ada project-project apa yang bisa kita bikin ya Lorenzo ada nggak sih hal yang berubah dari Gino dari dulu kecil sampai sekarang dia terkenal ada hal yang berubah nggak sih dari Gino? emm enggak sih menurut aku dia bener-bener aku yang suka dari Gino bukan kata dia kakak aku ya karena aku yang bener-bener suka dari Gino itu dia bener-bener 100% real maksudnya dia emang dari dulu dia bukan orang yang fake bukan bisa bukan kayak bisa dua muka orang sama orang kayak that game 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 kalau misalnya dia emang moodnya memang lagi beti apa-apa dia mau ke aku pun mau ke papa mama atau temunya atau mungkin pacar dia nggak mungkin kayak hilangin itu aku suka yang dia transparan lah ya transparan mau ke siapaku dia orang yang bukan kayak pikir apa-apa yang suka dari Gino agak bisa dan dia kalau sesuatu yang dia nggak suka dia ungkapin kayak misalnya ke aku kayak bro kamu jangan keikin ya menurut aku nggak baik dia bakal kalau kalau lagi jauh atau lagi jarang ketemu gitu suka yang nanya-nanyain kabar nggak sih kalian berdua gitu mengingat kan beda usia cuma dua tahun jadi kayak temenan gitu bukan ya pasti pasti sering mungkin kita sering chattingan teleponan kalau kangen banget video palan ya video palan kayak sama pacar iya pasti lah harus kenapa? ketekoran baju gitu kan biar sih oh iya iya kebetulan karena dia punya style yang lebih keren dari gue kenyataan jadi sebagai adik bilang baju lo bagi gue ngapain lo punya punya gue dan yang punya gue buat gue dan pacar gue terus sendiri gimana kalau dipinjem pernah nggak pinjem nggak bilang? pernah kadang-kadang aku lihat juga-juga udah ditujam terdapat orangnya santai-santai aja apa yang punya aku itu biaya-biaya semoga semoga sebaliknya juga ya